Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 3 pedal Salam 1 asfal Salam sehat Salam sukses dunia akhirat Untuk kita semuanya Selamat datang Dan selamat bergabung Di channel Driver L Baik untuk kali ini Kita akan membahas Tentang Trik atau cara Memperbaiki exhaust brake Yang tidak bekerja Perlu teman-teman ketahui Exhaust brake adalah rem angin Rem bantuan pada kendaraan Kendaraan Truk seperti Hino Hunter Yang ada exhaust brake Exhaust brake itu Rem tambahan Kita nyalakan dulu Terkadang exhaust brake Tidak bekerja Begitu kita nyalakan Tuasnya Tuas untuk exhaust brake Seperti ini Itu tidak nyala Dalam hati tidak bekerja Nah Jangan khawatir teman-teman semuanya Dan jangan buru-buru Langsung dibawa ke bengkel Yang harus mengeluarkan Yang harus mengeluarkan Uang Merokoh Kantong kita Apalagi kalau kita Lagi Kanker Alias Kantong kering Sangat disaingkan Untuk kali ini Saya akan memberitahu Cara Memperbaikinya Mudah-mudahan Nanti bisa Bermanfaat Untuk itu Simak video ini Sampai akhir Nah Yang sering terjadi Adalah Exhaust brake Tidak bekerja Seperti ini Kita Nyalakan Tuas Exhaust brake Nah Tidak bekerja Tidak nyala Cara kerja Exhaust brake Adalah Ketika Nah ini Exhaust brake Itu Nyambung ke Gas Ya Sama Kopling Kopling Ketika Kopling Ditekan Itu Exhaust brake Tidak bisa bekerja Itu kalau Exhaust brake Normal Atau ketika Kita Pencet tuas Gas Kita tekan Tuas gas Juga Exhaust brake Tidak akan bekerja Namun kali ini Saya tidak Menekan Kedua-duanya Tetapi Exhaust brake Tetap tidak Bekerja Ya Tidak nyala Nah Seperti itu Tidak nyala Saya tidak Menekan Gas Maupun Kopling Ya Ya Seperti itu Nah Berarti Ada sesuatu Yang bermasalah Di Di Antara Bawah Ini Antara Kopling Atau Gas Karena Rangkaiannya Rangkaian Exhaust brake Itu Berkaitan dengan Gas Dan Kopling Itu Baik 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 Langsung saja Kita Cari Masalahnya Nah Ini adalah Rangkaian yang Nyalur ke Pedal Kopling Ya Ini pedal Kopling Nah Nah Disini 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 Adalah Sweet Ya Untuk Menyambung Dan memutus Arus Listrik Exhaust brake Disini Cara kerjanya Sama Seperti Di Pada Rem Sepeda Motor Rem depan Khususnya Pada umumnya Itu Di Sepeda Motor Nah Seperti Ini Bentar Cara kerjanya Sama Seperti Pada Rem Bila Kita Tekan Seperti Ini Itu Akan Menyambung Exhaust Brake Tapi Namun Apabila Terlepas Seperti Ini Nah Itu Kita Nyalakan Exhaust Brake Tidak Nyalakan Nah Disini Kasusnya Adalah Ketika Ini Pedal Ini Di Angkat Seperti Ini Itu Tetap Tidak Menekan Sweet Itu Dikarenakan Dikarenakan Disini Ini Ini Ada Baut Ya Ini Harusnya Menekan Maka Kita Cukup Memutar Ini Memutar Kita Cukup Memutarnya Sampai Itu Kelihatan Itu Bautnya Sampai Muncul Seperti Itu Ini Itu Sampai Muncul Ya Tidak Lagi Nah Nah Itu Itu Nah Itu Bautnya Sudah Muncul Nah Itu Bautnya Ya Kita Kelihatan Itu Kalau Itu Sudah Muncul Maka Baut Itu Akan Menekan Sweet Yang Ini Ya Akan Menekan Sweet Ini Seperti Ini Nah Itu Bila Dilepas Ya Itu Akan Menekan Ya Nah Itu Akan Menekan Nah Ini Berarti Sudah Bekerja Sekarang Coba Kita Tes Seperti Nah Sudah Nyalah Lagi Ya Ini Saya Enggak Menekan Copling Ya Nyalah Ya Tapi Kalau Saya Tekan Pedal Copling Seperti Ini Ya Pedal Copling Saya Tekan Seperti Ini Dan Saya Nyalakan Sweet Seperti Ini Tetap Nganyala Ya Nganyala Ya Namun Kalau Saya Lepas Seperti Ini Dia Akan Nyala Ya Itu Cara Kerja Exos Break Ya Begitupun Digas Ya Ini Nyala Ketika Saya Tekan Pedal Gas Ya Itu Akan Mati Ketika Saya Lepaskan Nah Begitu Itu Cara Kerja Exos Break Nah Ketika Exos Break Teman Taman Bermasalah Atau Tidak Berfungsi Ya Coba Saja Dicari Masalahnya Seperti Itu Barangkali Hanya Masalah Kecil Ya Yang Tidak Tidak Perlu Kita Membawanya Ke Bengkel Dan Tidak Perlu Menguras Kantong Kita Seperti Itu Mudah Mudahan Bermanfaat Salam Sukses Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh